Intro Berlokasi di Balai Kota Surabaya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjempol Borafli Amar, gelar rapat koordinasi bersama dengan Gubernur Jawa Timur, Hovifa Indar Parawansa. Bersama tim sinergisitas antar kementerian lembaga BNPT, rapat ini digelar dalam rangka mengkoordinasikan serta membahas secara taktis persiapan peresmian kawasan khusus terpadu Nusantara yang rencananya akan digelar di Malang, Jawa Timur, tepatnya di Desa Duwet Kerajaan, Kecamatan Tumpang. Peresmian KKTN di Kabupaten Malang menjadi yang pertama dibuka di kawasan Jawa Timur dan diharapkan sudah dapat berjalan pada awal tahun 2022. Alhamdulillah hari ini bisa melakukan pertemuan dengan Ibu Gubernur Jawa Timur beserta seluruh Kepala Dinas yang menjadi mitra kami dan Alhamdulillah kita utamanya melanjutkan pembicaraan program-program berkaitan dengan pembinaan terhadap eksenara pidana teroris atau yang disebut oleh kami itu adalah mitra deradikalisasi. Karena ada sejumlah kegiatan-kegiatan khususnya pembangunan yang sifatnya fisik dan non-fisik terutama adalah bagaimana memberikan pembekalan berkaitan dengan masalah usaha kecil menengah. Jadi terhadap kegiatan yang ada kami berusaha untuk terus memperluas kegiatan pembekalan usaha kecil menengah untuk teman-teman eksnapiter ini termasuk yang kami sampaikan kepada Ibu Gubernur adalah berkaitan dengan pembentukan kawasan terpadu Nusantara yang akan nantinya diberikan kesempatan operasi yang dikelola oleh eksenara pidana mitra deradikalisasi untuk melakukan kegiatan di bidang pertanian, peternakan, kewirausahaan, dan juga aspek wisata. Ini kita rencanakan di Kabupaten Malang sedang terus persiapan Kami berharap paling lambat di awal 2022 ini sudah mulai kegiatan-kegiatan itu. Kawasan khusus terpadu Nusantara merupakan sebuah program yang diperuntukkan bagi para mitra deradikalisasi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup untuk mempermudah proses reintegrasi di masyarakat. Terdapat lima daerah yang menjadi pilot project yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tengah. Serta terdapat tiga unsur yang menunjang luasan alternatif bagi para warga binaan yakni ekonomi, edukasi, dan pariwisata. Terima kasih telah menonton!